Intro Selasa 5 Juli 2022, BPK PD Kabupaten Tasikmalaya Gelar Pembinaan Sosialisasi Dalam Upaya Optimalisasi Pajak Daerah Bertempat di Ruang Rapat BPK PD Lantai 1 Acara tersebut berkat kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Dan LH Provinsi Jawa Barat Untuk mencari terobosan Dalam Upaya Meningkatkan PAD Hadir dalam kegiatan ini Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Endang Darsono Dalam sambutannya, Endang pun mengapresiasi Kegiatan ini agar masyarakat Lebih sedar lagi dalam hal pembayaran Wajib pajak Assalamualaikum Pak Kabir Waalaikumsalam Saat ini saya Sedang di ruangan Kabin Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Tasikmalaya Bapak R. Amir Sudiana Selamat siang Pak Kabir Selamat siang Menindaklanjuti Rapat Atau sosialisasi pada Hari ini Dengan tema Optimalisasi Pajak Daerah Apa yang ingin Pak Kabir Sampaikan Kaitan dengan kegiatan tersebut Jadi kita mencoba Menginisiasi Kaitan dengan masalah pembinaan Atau sosialisasi Bagi wajib pajak Yang memang menugak Ke sana Dan outputnya nanti Hasilnya Kita ini Ingin ada Optimalisasi pajak daerah Alhamdulillah Dari Wajib pajak Yang kami Coba undang Itu respon Jadi wajib pajak Yang kami undang disini Adalah dari Wajib pajak PBB Maupun PBB Non-PBB Dari Hasil Pelaksanaan peserta Yang hadir Ini mereka Berantusias Dan ingin Menciptakan Suasana yang kondusif Terhadap Kewajiban-kewajiban Pembinaan pajak Karena kami Menghadirkan Tara sumber Yang dari Kejaksaan Oh iya Sebagai informasi saja Bahwa kami Ini di Bidang pelayanan pajak Kaitan dengan masalah Pajak daerah Kita sudah ada MOU Atau kerjasama Dengan Kejaksaan Yang dalam ini Memfasilitasi Kaitan dengan masalah Tunggatan-tunggatan Di 11 pajak daerah Yang saat ini Yang dominasi Itu di 7 pajak daerah Selain itu Juga ada Narasumber dari ESDM Itu menangani Masalah Air bawah tanah Dan MBLB Mineral bukan logam Dan kebatuan Yang memang berkompeten Dua narasumber inilah Yang nanti Kita Akan Kembangkan Bagaimana Respon Progres Dan hasil akhir Hasil evaluasi Dan kita evaluasi Dan di Inventarisilah Apa yang akan menjadi Bahan kami Mengkompilasi Informasi-informasi Yang datang hari ini Itu adalah Dari WP WP Yang memang ada Tunggakan Dari desanya Maupun dari Pengusaha-pengusaha Mungkin itulah Ya Dari sisi sekilas Kaitan dengan masalah Perkembangan Ini kan kerjasama Dengan Kejaksaan Ya Memang Ini harus ditempuh Kerjasama Dengan kejaksaan Dan Yang saya ingin Lebih Tahu lagi Peserta ini Pesertanya Dari mana aja Pak kami Baik Peserta ini Kita 39 Kecamatan Tapi tidak sebuah 39 Kecamatan Artinya disini Adalah yang bermasalah Atau yang mempunyai Tunggakan Jadi Ditunggakan ini Kita bagi Tujuh Ada tujuh maksudnya Yang diundang Karena dominasi dari Sebelas pajak Hanya tujuh Yang memang Banyak tunggakan Gitu Baik tadi PBB Reklame MBLB ABT Maupun Ini ada Dari Hiburan Termasuk Adalah Pajak Rumah makan Ini yang Coba kita Fokus ke peserta Yang hadir saat ini Sekali lagi Ini adalah Yang hadir ini Adalah Orang Atau WP Yang mempunyai Tunggakan Artinya kita bina Kita sosialisasi Kita ada penekatan Penekatan tentu Difasilitasi Dan dimediasi Terutama Untuk kerjasama Dari Kejaksaan Itulah Bagaimana Untuk Outputnya Apa kabin Untuk Outputnya Outputnya Kita coba Setelah pasca Pembinaan sosialisasi ini Kita nanti Ada jeda waktu Bagaimana Responnya Tapi tadi Alhamdulillah Saat Ada pertanyaan Pertanyaan Rupanya ada Beberapa Yang mau Menyelesaikan Akibat Dari tunggakan Yang mereka Punya Kewajiban Nah outputnya Nanti Dalam Langkah Dua Minggu Saat Sekarang Atau Nanti Durasi Waktu Disesuaikan Tidak Ada Respon Atau Ada Respon Kami Inventarisir Lagi Setelah Inventarisir Outputnya Adalah Nanti Apabila Ada Orang Yang Memang WP Tidak Respon Ataupun Tidak Memulai Kewajiban Hasil Pembinaan Ini Kita Coba Berkirim Surat Berkirim Surat Saya Sudah Disini Sudah Mengkuasakan Kepala BPKPD Ini Menguasakan Kejaksaan Kejaksaan Nanti Yang Berkirim Surat Kepada Wajib Pejak Yang Tunggal Apabila Ternyata Respon Kembali Mudah Mudah Karena Kami Ditarget Perkembangan Tunggakan Yang Harus Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Per Teriwulan Kami Di audit Kaitan Dengan Penanyaan Pak Kabir Ini Mungkin Harusnya Langkahnya Seperti Apa Mungkin Ada Masukan Dari Dalam Ini Kepala Bidang Kaitan Dengan Tadi Penanya Bahwa Pajak Itu Kebanyakan Macet Di kolektor Di bawah Sedangkan Kalau Kabupaten Itu Tidak Tahu Menaut Tentang Teknis Yang Ada Di Desa Mungkin Ada Masukan Tidak Buat Para Kepala Desa Harus Seperti Apa Sistemnya Ya Baik Terima kasih Ada Yang Mungkin Maaf Tanda Kutip Tidak Semua Ya Berbuat Yang Tidak Tidak Tapi Disini Adalah Mungkin Kita Kategorikan Amanah Jadi Persoalan Kolektor Sehingga Tidak Masuk Kepada Kategori Orang Saya Sudah Bayar Misalnya WP Tapi Ternyata Tertahan Inilah Mungkin Salah Satunya Harus Pembinaan Ulang Harus Pembinaan Teknis Lagi Mungkin Ada Sisi Aturan Dari Kepala Desa Dan Kita Pun Nanti Suka Ada Rakor Rapat Koordinasi Maksudnya Kita Akan Mengetahui Apa Yang Menjadi Permasalahan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Intinya Kita Si Si Wajib Pajak Sendiri Tidak Merasa Keberatan Apabila Melakukan Pembayaran Melalui Kolektor Dan Sampai Kesini Pak Kabin Kaitan Dengan Mungkin Yang Saya Tahu Di Lapangan Tidak Sedikit Dalam Ini Mungkin Kategorinya Penunggak Pajak Tetap Ini Setelah Ada Kerjasama Dengan Kejaksaan Ada Sangsi Nggak Bagi Penunggak Pajak Pak Kabin Kalau Secara Sangsi Jelas Artinya Sangsi Yang Menunggak Ini Ada Prosentase Terkentu Sangsi Selanjutnya Apabila Dia Tidak Membayar Terus Terusan Itu Kita Ada Rana-rana Tersendiri Tapi Kita Diharapkan Tidak Sampai Kepada Sangsi Yang Sifatnya Hukuman Dan Sebagainya Mudah-mudahan Dengan Tahap Melalui Proses Kerjasama Ini Sangsi Yang Sifatnya Bidana Itu Kita Hindari Sudahan WP Juga Paham Menjadi Kewajibannya Kenapa Kita Kerjasama Dengan Kasidatun Mereka Ini Memfasilitasi Jangan Sampai Terjadi Ada Kasus Yang Lebih Tinggi Tapi Kita Menggunakan Hak Dan Kewajiban Sama-sama Saling Melengkapi Dan Kenaikan 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 Pajak Tercapai Enggak Progres Pendapatan Pajak Untuk Kabupaten Sendiri Baik Ini Kita Istilah Kami Bukan Kenaikan Tapi Penyesuaian Dari 8500 Kemarin Ke 15000 Itu adalah Kedudu minimal Yang memang Ini Kategorinya Sangat Minim Demikian Wahid Sri TV Mengabarkan